Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Delika All Terrain by Earth Project Dan kita adalah Earth Oke guys, jadi ini adalah hari H-1 Alias nanti malam tuh kita udah pergantian jadi 2021 gitu guys ya Jadi sebelumnya gue ucapin Happy New Year guys Dari gue dan tim Earth tentunya untuk melaju ke tahun 2021 guys Ini ada satu mobil last project kita Yang ibaratkan gue kejar-kejar mau kelarin banget Dan kenapa sampai gue ibaratkan bikin vlog ini Karena gue interest banget Tahun ini 2020 berbeda dari tahun 2000 sebelumnya Itu beda banget, kenapa gue bisa bilang? Karena satu, tahun ini cuaca makin ekstrim guys Ditambah lagi ini udah hujan dari tadi sore guys Sampai nanti malam gue yakin ini hujan awet banget Sampai akhirnya gue sendiri ibaratkan mau menciptakan challenge sendiri Iseng-iseng gue, ya gue gak bisa keluar kota Gue gak bisa holiday Gue jadi ibaratkan cuma stay at home With my family and with my car Balik lagi seperti itu guys Dan tentunya untuk lebih mengoptimalkan lagi Gue malem pengen asik-asikan sama ini mobil Kenapa? Gue emang sengaja pengen nipain satu mobil yang bisa tembus ke segala medan Yaitu artinya All Terrain guys ya Jadi belakang gue ini adalah mobil dinas kerja gue Yaitu Mitsubishi Delica Mungkin vlog sebelumnya sama Diki udah dijelasin Apa aja yang digarap dari mobil ini Dan tentunya guys, kalau kita lihat dari segi eksterior Kita langsung lihat Kalau bicara soal warna putih guys Ini warna putihnya tuh bawaan pabrik Tapi kalian bisa tahu sendiri Kalau mobil warna putih sudah termakan umur Termakan cuaca Itu warnanya tuh sedikit kusam Namun Daripada gue repaint Kemarin tuh jadi gue iseng-iseng sama Diki Moles nih mobil nih Sampai akhirnya tuh sebenernya chatnya masih oke Gak ada masalah gitu Tapi berhubung gue pengen menonjolkan satu aliran baru juga Dan sekaligus eksperimen guys Gue bikin ini warna tuh jadi tone alias dua warna ya guys ya Dan kombinasinya yaitu gun matte Ditambah lagi guys Kalau kalian mau lihat detil Ini bisa lihat disini Kalian lihat detilnya Ini adalah wrinkle paint ya Alias cat yang beruntuk Kenapa gue pilih cat beruntuk? Jadi bahkan sekarang gini Di dunia-dunia offroad Atau enggak di dunia yang adventure gitu Namanya wrinkle paint itu sangat dibutuhkan Kenapa? Karena untuk mengurangi goresan ke dalam bodinya gitu Jadi kan males banget gitu ya Kalau kita offroad Bodinya borek-borek-borek Sampai akhirnya kita ngeliat mobil kita tuh Iuuuh Kayak geli banget gitu guys Sampai akhirnya Gue uji coba Saking pengen banget Gue punya mobil adventure satu Gue korban ini delika Sampai akhirnya gue tuton Dan tembak wrinkle paint-nya Jadi tentunya ini cat keras banget sih guys Ini kuat banget Dan anti-scratch ya tentunya ya Tuh Jadi mudah-mudahan ini adalah satu inspirasi Buat kalian juga yang mau menciptakan mobil adventure Dan tentunya untuk 2021 Ini mobil akan kita pegang lagi guys Karena ini step pertamanya Gue anggap clear Selesai 2021 nanti kita lihat Akan jadi apa mobil ini Dan tentunya guys Kalau kalian mau lihat dari segi kaki-kaki Ini segi kaki-kakinya sebenernya gini Kalau bicara soal fitmentannya Gue mainannya Apa nih jadinya nih All-terrain fitment gitu Tapi kalau gue lihat begini Ini kayak mitti-mitti gitu ya guys ya Tapi Ya ini buat adventure sih style ya Emang gue ciptakan untuk adventure Jadi gue menggunakan bug Dan Sorry guys Akselera Omicron Ibaratnya gini Gue kemarin lookingnya Dari Berbagai merk ban Dan yang tadi yang gue Pengen banget Yaitu BF Goodrich ya guys Itu udah ban yang ibaratkan Idola banget sih Anak-anak adventure Kalau nggak offroad itu udah keren banget Tapi Berhubung Stoknya tuh habis Ditambah lagi Yang jual-jual second itu Tahun-tahunnya tuh udah 2013 2015 Sampai akhirnya gue Mikir Kok ban tua harganya mahal banget Di Indonesia gitu Ini bukan endorse dari mana-mana guys Tapi gue Saksi hidup sendiri Gue beli akselera Omicron ini Dengan Senilai 1.500.000 Satu ban ya Udah include pasang Include balancing Dan lain-lain Jadi 4 sisi kalian bisa hitung sendiri Dibandingkan Bukan menjelek-jelekan BF Goodrich ya Balik lagi ke selera kalian Kalau kalian yang cuman pengen Ibaratkan Yaudah lah Kita nggak usah Mandang merk luar Atau kayak gimana Segala macem Gue saranin pake ban ini Karena fit menannya Dan tentunya Tarikannya Bannya tuh Keren banget sih Menurut gue Jadi gue interest banget Ditambah lagi Dengan ini adalah Salah satu Pelek Legendaris banget Yang gue Hoki banget Nggak tau gimana ceritanya Gue bisa dapet ini Pelek gitu Ini adalah Velek Mitsubishi Rally Art RA 02 Jadi ini bener-bener Limited edition guys Dan tentunya Ini made by Rally Art Rally Art NK ya Jadi ini Ori Jepun Gue dapet nih Dan gue langsung Masukin aja Plus Kedalam si Delica ini Dan tentunya Fit menannya Asik banget guys Ini udah Rata Keluar sedikit Dari bodi Tapi nggak gesrut Gitu Dan tentunya Ini adalah ring 17 guys Ditambah Adaptor 2 cm di depan Dan belakangnya Menggunakan adaptor 2,5 cm Jadi tentunya Kalau kalian mau lihat lagi Ini Untuk masalah Door trim Nggak ada gasuk-gasuknya Sama sekali guys Kenapa? Karena gue Custom door trim belakang Yang sisi sebelah sana Itu belum kelar Kalian bisa lihat sendiri Itu Itu cetakan kita tuh Itu kita bikin door trimnya Tapi belum selesai Detil-detilnya Berhubung banyak Orang-orang kita disini Yang mudik Mengejar tanggal 1 Belum Dari kemarin-kemarin Itu sebenernya udah mudik guys Jadi gue Yang penting Yaudah Nggak apa-apa Belum selesai Yang penting udah kerakit semua Dan tentunya Gue pengen ajak Temen-temen gue Ataupun keluarga gue Tahun baruan Naik mobil baru ini Jadi gitu guys Ditambah lagi Ini kenapa sih Ibaratkan yang Gue tuh seneng banget Jadinya nih mobil Gue tambahin roof rack guys Di atas Gue tambah roof rack Kenapa? Karena kedepannya Gue akan Menyiapkan Satu proyek khusus Dimana Ada sesuatu Di interiornya Sampai akhirnya Gue udah mikirin Gimana caranya Gue tetep traveling Bisa bawa koper gue Bisa bawa Alat-alat kerja gue Bisa bawa Ya segala macam Gue kasih roof rack Dan tentunya Kedepan nanti ada Aksen-aksen pendukung lainnya Mudah-mudahan Kalian tambah suka Dan yang gokil Dari mobil ini Adalah Gue gak capek-capek Ngerubah Konstruksi Kayak kaki guys Ini udah Bawaan shock Delica Pairnya Delica Yang gak pernah Diapapain sama gue Langsung Plus gak ada Susah-susah Jadi ini udah Enak banget Dan gue udah siap banget Uji coba Malem ini Menerjang banjir Kurang lebih Sepaha gue guys Karena di Cerbon Kondisinya disini lagi Kacau banget Setiap hari Ujan-ujannya tuh Gede terus lama guys Itu udah ibarat Kan gue punya Itungan Oke kalau sampai Nanti banjir ada disini Gue harus siap Hadepin ya Nah dan Tentunya masih Gue gak terlalu takut Kenapa Karena wilayah kota guys Yang banjir di Cerbon Parah itu wilayah kota Depan mall Wah kayaknya sih Udah gak perlu mobil nih Kedepannya nih Kayaknya perlunya Skoci Kok gak getek guys Kayaknya perlu gitu Tapi sekalian ini Mumpung lagi cuaca ekstrim Gue bakal bawain di mobil Gue bakal terjang banjir guys Sampai akhirnya Nanti gue bisa Di view Kasih tau kalian Dan tentunya Jika ada perubahan Yang harus gue lakukan Ke ini mobil Entah nanti harus Ditinggiin mobilnya Entah harus jalur exhaust Gue rubah kemana Gue bakal selalu update Buat kalian Jadi Kalian jangan pernah takut Untuk membuat Mobil all purpose Alias All terrain Ini Fun banget guys Tentunya Kalo bicara soal biaya Kayaknya kalo mahal Di masalah ban Kalau mobil all terrain Ini kaki-kaki Yang paling mahal Kalo bodi-bodi Mungkin Tampilan ini standar Gak ada Penambahan yang aneh-aneh Hanya Gue ganti Ini gue ganti grill depan Kenapa gue ganti Grill model seperti ini Karena gue pikir Ini adalah salah satu Desain yang nanti Kedepannya juga Gue tuh belum rilis Gue baru jadiin grillnya doang Nanti ada sesuatu Yang bakal nempel Di grillnya ini Untuk menambah Pendukun Pendukun lagi gue ngomong Pendukung Aksen Rally Atau gak Offroadnya gitu guys Jadi ini udah gue ganti Dan tentunya finishingnya Gue pake gun matte wrinkle paint lagi guys Jadi ini Bener-bener setema Mungkin dari sisi ini bisa keliatan Kalo kata gue ini udah Asik banget Gitu guys Menurut kalian gimana Kalo kalian suka Sama inspirasi build Dari mobil ini Kalian boleh Like Tentunya share ke temen-temen kalian Dan tentunya Kalo di Jakarta sana Mungkin punya Bang Gopar ya Bang Gopar juga punya Delika Itu udah full spec ya Tapi 2021 Gue janji Gue bakal kasih kejutan Untuk Indonesia Kita liat Seenggaknya kita bisa menemani Bang Gopar gak sih Mobilnya gitu loh Seenggaknya bukan jadi rival ya Tapi sama-sama saling mendukung gitu Jadi Adanya trend seperti ini Adanya culture seperti ini Itu real guys Dan tentunya bisa kalian ikuti Ini pelajaran buat kalian semua gitu guys Kalau dari sisi-sisi eksterior Mungkin begitu guys Wrinkle paint sudah ke chat semua Dan tentunya Fungsi dari mobil ini Masih normal semua guys Gak ada yang berkurang sama sekali Dan Kalian juga boleh komen ke bawah Delika ini Paling cocok di warna apa Ya Jadi Gue ada sedikit pemikiran Gue pengen ngerubah Jujur aja Warna mobil ini Bakal seperti apa Dan tentunya Kalo bicara soal kesulitan Kesulitannya tuh kemarin Di masalah pintu belakang guys Kenapa? Karena ini adalah Mobil yang Auto backdoor ya Jika keluar fitmentnya itu Nabrak ke trimming kalian Itu bakal Dengan sendirinya tuh Nyangkut gak mau ngebuka Alias nutup sendiri juga gitu Sampai akhirnya Kenapa gue custom door trim Untuk menghindari dari sini guys Ini udah gak ada Gas rug sama sekali Dan tentunya Di wilayah sininya pun Gue lepas nih Jadi ada semacam penahan karet Tadinya di wilayah sini guys Disini ada kayak Kayak karet tutupannya gitu Mungkin Kegunaannya untuk Mengurangi suara Bising masuk ke dalam kabin Atau gak air Tapi gue lepas Berhubung nanti ini mobil akan Perang lagi Nanti bakal sekalian Gue kasih lagi nih si karetnya Tapi gue custom gitu guys Dan tentunya kalian kalo mau liat Mepet-mepetannya Boleh liat disini Ini udah bener-bener Close Tapi gak gas rug Itu yang ibaratkan Gue pikir Wah luar biasa banget sih Ini mobil sih Hoki banget gitu Jadi gue gak ambil pusing Gak ada pusing sedikit pun Nutupnya pun masih sempurna Ah mantap Pokoknya gitu guys Dan gue minta saran dari kalian Perlu gak ini mobil Dengan style seperti ini Ditambah-tambah bulbar Karena balik lagi Sebenernya gue kurang suka bulbar Kenapa? Karena merusak aksen clean Dari mobil ini Seperti ini Ini udah kayak proper banget Tapi emang sebenernya Kayak kurang sangar gitu guys ya Jadi gue minta masukkan dari kalian Perlu gak Gue pasang bulbar Dini mobil Dan tentunya ada Sedikit dunia Pertiang-tiangan Yang akan nempel di mobil itu Perlu atau tidak? Boleh komennya di bawah juga guys Mungkin Seperti ini Gue ucapin sekali lagi Dari tim Earth Happy New Year guys Thank you for supporting us Like us in YouTube channel Dan tentunya kalian bisa Kepoin kerjaan-kerjaan kita Untuk ke depannya Karena 2021 ini banyak banget Mobil-mobil yang sudah mengantri Dan booking tempat parkir Ke kita gitu Untuk digarap ya Untuk 2021 Dan mudah-mudahan Untuk kalian di luar sana Be safe tetap Karena 2021 itu Baru in progress Ada vaksinnya Hati-hati dengan corona Tetap jaga jarak guys Patuhi peraturannya Jangan sampai Karena dengan adanya vaksin Kalian tetap menyepelekan Masalah Penyakit tersebut Virus tersebut ya Jadi Mungkin pesen dari kita Keep healthy Be grateful Yang masih Bisa menikmati apa yang Tetap ada Yang masih ada Di diri kita Jangan pernah Ibaratkan Patah semangat Berkreasi terus Dan tentunya Jangan lupa Untuk berdoa Kepada Agama kalian Masing-masing Mungkin Cuplikan gue Tentang Delika All Tirene ini Udah segini dulu Dan tentunya Kita punya 7 Instagram Ada disini linknya Kalian boleh kepoin Kerjaan kita Oke Thank you for watching And be the best On Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax